Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Divos Channel. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin sharing mengenai salah satu indeksasi yang bisa dimanfaatkan di dalam diseminasi informasi dari repository institusi yang ada di lembaga. Yang memang biasanya repository institusi ini merupakan salah satu layanan yang berisi grey literature ataupun kayaan intelektual yang didapatkan di dalam lembaga tersebut. Yang mana biasanya memang dikelola oleh perpustakaan setempat. Dan saat ini ada salah satu layanan dari web of science yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk bisa mengetahui setiap pemanfaatan dari apa-apa saja yang memang sudah dihasilkan di dalam repository tersebut. Untuk bisa mempersingkat waktu di layar ini sudah kami tampilkan ya satu dashboard dari web of science dan dari sini nanti bisa kita lanjutkan untuk bisa menuju ke dalam indeksasi yang tadi sudah kami sampaikan. Dan indeksasi tersebut adalah di sini ada ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index dan di web of science ini dari beberapa literatur yang kami pelajari itu membuat satu kerjasama dengan pihak ProQuest yang memiliki layanan dissertation and Thesis Citation Index atau kalau dari sisi ProQuest-nya mereka menjadi semacam harvester yang melakukan proses penarikan data dari beragam repository yang ada secara global baik misalnya karena kan nanti ingin repository-nya itu akan terindeks di dalam ProQuest Dissertation and Thesis itu nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya dan di sini kami ingin menyampaikan secara lebih detil dari apa yang ada di dalam ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index ini sekilasnya rekan-rekan jadi ini baru ya bisa dilihat di sini new kemudian di sini juga ada keterangan mengenai data update-nya terakhir itu ketika ini sedang di record pada 27 Desember ya 2023 dan kurang lebih sudah bisa mendapatkan beberapa data yang tergolong besar yang nantinya bisa kita lihat secara lebih detail nah ini satu bagian yang bisa kita eksplorasi kemudian bisa kita masuk dari beragam kategori di sini ada topik ada title ada author ada year publish abstract language dan lain sebagainya dan di sini kalau rekan-rekan ingin melihat dari institusi ini bisa klik di bagian institusi di sini atau kita cari berdasarkan negara ya country or region nah di sini saya coba dari negara saya Indonesia dan kita coba buat carian nah ini didapatkan total 1139 hasil ya dari progress dissertation test citation yang mana memang ini masih tergolong sedikit ya mungkin ini masih dalam proses karena memang kategorinya baru ya yang saya coba ingat di 2023 memang baru ada semacam announcement awal kemudian sudah mulai ada launching dari website web of science ya mengenai layanan progress dissertation and test citation index ini nah ini gambarannya dari Indonesia itu total ada 4 ya yang sudah bergabung institusinya yaitu Universitas Islam Sultan Agung Indonesia kemudian Institut Agama Islam Negeri Purwakerto kemudian UNMER ini ya dari Malang kemudian UM Universitas Negeri Malang yang memang didominasi oleh Universitas Islam Sultan Agung yang seingat saya ada di Semarang ini ya nah kemudian dari kondisi ini ini nanti bisa kita lakukan beberapa analisa yang nantinya bisa kita lihat kembali kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari adanya citation index di sini karena di dalam ekosistem publikasi citation index itu dominannya banyak terdapat di dalam pengelolaan jurnal tapi di sini dihususkan bagi setiap tesis dan dissertation yang biasanya dikemas di dalam layanan repository institusi kita coba ambil salah satu bagian di sini analysis result ini ada bagian-bagian yang nantinya bisa didapatkan mengenai beberapa kategori yang ada di database ini ini ada publication year kemudian degree type-nya degree-nya di sini kemudian subject yang banyak didapatkan ini totalnya real count segala macam dan berikutnya ada juga institution country language dan research area khususnya mungkin yang menarik ini ya research area dan dari sini nanti bisa kita lihat apa-apa saja yang nanti bisa kita dapatkan misalnya di dalam research area computer science misalnya di sini bisa kita klik recordnya dan ini bisa kita lihat apa-apa saja yang memang didapatkan di dalam satu research area berdasarkan computer science ini bisa dilihat dan didominasi oleh dari unisula sepertinya dan dari sini juga ini bisa kita dapatkan data-data terakhirnya itu berasal dari ini ya ada semacam filterisasi dengan menggunakan refine dan dilakukan proses penyesuaian pastinya namun yang muncul di citation index ini hanya dari 2021 2022 dan 2023 mungkin pastinya masih ada pengembangan lebih lanjut untuk itu dan ini hasil yang bisa kita eksplorasi jadi bisa terlihat nanti semacam data terstruktur dan juga data tidak terstrukturnya ya ini untuk data terstrukturnya ini ada referensi yang bisa didapatkan nah ini berapa saja total ada 66 tadi nah ini kita bisa lihat ini ada yang sifatnya open access ada yang juga tadi sifatnya highly side paper ini cukup besar ya yang bisa kita eksplorasi jadi dari sini nanti bisa terlihat kira-kira daftar pustaka yang digunakan oleh para stakeholder baik mahasiswa ataupun dosen itu apakah memanfaatkan dari sifatnya high impact atau memang mereka tidak melihat unsur-unsur seperti itu untuk bisa mendukung penelitian yang sedang dilakukan nah disini bisa dilakukan bentuk highlight dan kita bisa juga klik untuk bisa mengetahui full text dari artikel tersebut ini misalnya disini bisa kita klik kemudian nanti akan diarahkan ya seperti ini kemudian disini bisa terlihat lagi oke dan disini bisa dilihat berapa bentuk citasi yang didapatkan dari artikel tersebut dan dari sini kita bisa melihat relate recordnya yang memang berkaitan dari apa yang dihasilkan dan disini sudah meluas ya dengan memanfaatkan database dari repository lain tidak dari yang spesifik tadi kita berikan contoh adalah misula dan dengan data data seperti ini sepertinya semakin memperkuat dari segi kualitas yang didapatkan ya setiap artikel-artikel di dalam repository tersebut kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang misalnya dari ramah ini kan nasional ada ya kita menggunakan ramah nah dari sini memang belum begitu terlihat pengembangannya arahnya kemana karena lebih ke dalam harvester server saja jadi hanya melakukan bentuk penarikan data misalnya ini ada semacam profiling dari setiap institusi kemudian nanti bisa dilihat ada semacam recordnya dan ada semacam statistik dari setiap apa yang dikirimkan oleh provider datanya ya kemudian dari sini hanya seperti ini saja dan bisa dimanfaatkan lebih lanjut tapi kalau dari segi analisa yang tambahan mungkin bisa kita lihat di sini tapi tidak begitu terlihat pemanfaatan di setiap artikelnya pastinya ini menjadi satu bagian yang nantinya bisa kita kita berikan masukan ke tim dari Rama agar nanti bisa lebih bermanfaat dari setiap artikel dan pemanfaatan yang tersedia di Rama dan kita bisa juga memberikan contoh dari yang ada di PQDT ini nah ini beberapa bagian yang nantinya bisa didapatkan oleh rekan-rekan dari setiap apa yang ada di dalam PQDT dan ini merupakan satu bagian yang nantinya bisa rekan-rekan dapatkan secara langsung ya jika memang berlangganan dari Web of Science dan kondisi saat ini memang untuk repository hanya sedikit pemanfaatan-pemanfaatan dan juga mungkin analisis yang didapatkan ada juga dari Indonesia OneSearch tapi lebih ke dalam rekapitulasi yang nantinya bisa kita lihat di bagian reportingnya tapi kalau untuk pemanfaatan citation analisa dari apa yang sudah didapatkan di dalam suatu artikel yang diterbitkan di dalam repository tersebut itu belum termanfaatkan seperti halnya yang ada di Web of Science ini demikian dari kami terima kasih dan jangan lupa di klik subscribe-nya dan juga sebarluaskan untuk bisa kita sharing kembali informasi yang lebih bermanfaat selamat malam assalamualaikum rahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati